KPU Kota Palopo hingga saat ini belum menetapkan jadwal maupun lokasi untuk debat kedua pilihan calon wali kota dan wakil wali kota Palopo tahun 2024. Hal ini disampaikan langsung oleh KPU Palopo Irwandi Jumadin saat ditemui di ruang kerjanya beberapa waktu lalu. Irwandi menjelaskan bahwa penentuan waktu dan tempat debat kedua masih dalam tahap perencanaan dan koordinasi. Menurutnya KPU Palopo terus melakukan pembahasan dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan kelancaran pelaksanaan debat yang akan melibatkan pasangan calon yang bertarung dalam Pilkada 2024. Menurutnya tempat dan waktu harus menyesuaikan dengan kesediaan lembaga penyiaran yang nantinya akan menayangkan debat kandidat termasuk koordinasi dengan kepolisian, pemerintah daerah, L.O. Paslon agar debat ini dapat berjalan dengan baik. Sampai hari ini kami belum menentukan soal waktu dan tempatnya. Kami rencana akan rapat terlebih dahulu termasuk koordinasi dengan lembaga penyiaran untuk menentukan waktu karena tempat dan waktu itu juga harus menyelesaikan dengan kesediaan lembaga penyiaran yang nantinya akan menayangkan debat kandidat itu. Sebelumnya KPU Palopo telah menggelar debat pertama di Makassar pada 3 November 2024 lalu yang berjalan lancar dan mendapatkan perhatian publik. Debat kedua nantinya diharapkan dapat memberikan kesempatan lebih bagi masyarakat untuk mengenal visi dan misi para calon pemimpin kota Palopo lebih mendalam. Irwandi juga menambahkan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menyelenggarakan debat yang fair dan transparan. Serta memberikan ruang bagi pasangan calon untuk menyampaikan program-program unggulannya. Masyarakat kata Irwandi diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memilih pemimpin yang dapat membawa Palopo ke arah yang lebih baik. Debat calon wali kota dan wakil wali kota Palopo ini diharapkan menjadi sarana edukasi bagi pemilih untuk lebih cerdas dalam menentukan pilihan pada pilkada 2024 nanti. Dari kota Palopo, Nada Gabrilia, Serulia TV mengabarkan.